Malam ini, kembali kami sampaikan pantauan kamera CCTV di beberapa titik di wilayah Kabupaten Sumedan. Selamat datang kembali di Kenodera Bunga. Gimana kabarnya teman-teman? Aku doakan semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Setelah siang sampai dengan sore tadi sempat terjadi perlambatan laju kendaraan hingga menyebabkan antrian panjang. Malam ini, berdasarkan pantauan CCTV, situasi arus lalu lintas tampak kembali normal teman-teman. Meskipun pada malam ini, situasi arus lalu lintas di beberapa titik ramai lancar, aku ingetin lagi buat teman-teman pengguna jalan untuk selalu waspada dan berhati-hati. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati pengguna jalan lain. Jangan ngebut, apalagi sampai ugal-ugalan dan bersikap arogan di jalanan, karena keselamatan jiwa raga dan harta benda adalah hal yang paling utama. Teman-teman harus ingat, ada orang yang senantiasa berdoa untuk keselamatan kita, yang menunggu kita pulang dalam keadaan selamat tentunya. Jadi, mari kita jadikan setiap perjalanan kita aman dan menyenangkan ya teman-teman. Pada kesempatan malam ini, tak lupa aku ucapkan selamat Hari Raya Idil Fitri 1443 Hijriah bagi teman-teman yang merayakannya dimanapun berada. Setelah satu bulan penuh, kita melaksanakan saum di bulan Ramadan kemarin. Semoga dapat menjadikan kita pribadi yang lebih taat dan takwa kepada Allah SWT. Amin. Terima kasih telah menonton! Kembali kepada pantauan kamera CCTV, dari wilayah barat Kabupaten Sumedang, seperti yang kita lihat arus lalu lintas di wilayah Jatinangor dari arah Bandung menuju Cirebon dalam keadaan lancar. Bagi teman-teman pengguna jalan bisa memacu laju kendaraannya hingga kecepatan 60 km per jam. Namun, saat berada di pertigaan depan kantor kecamatan Jatinangor teman-teman harus hati-hati, karena jalan kembali berlaku dua arah. Berali ke kawasan Tanjung Sari, pantauan kamera CCTV menunjukkan situasi arus lalu lintas baik dari arah Bandung menuju Cirebon ataupun sebaliknya juga dalam keadaan ramai lancar teman-teman. Namun demikian, di titik pantau ini teman-teman harus menurunkan laju kendaraan, guna mengantisipasi kendaraan lain di pertigaan yang akan masuk ke jalan utama. Penyeberang jalan juga menjadi alasan lain teman-teman harus waspada dan berhati-hati di sekitar titik pantau kamera CCTV ini. Dari kawasan Tugu Adipura Bundaran Alam Sari, Sumedang, situasi arus lalu lintas tampak mengalami perlambatan teman-teman. Kendaraan yang datang dari keempat penjuru seperti Wado, Sumedang Kota, Bandung dan Cirebon adalah alasan mengapa di titik ini seringkali terjadi antrian yang lumayan panjang. Selanjutnya dari kawasan Cimalaka, pantauan kamera CCTV menunjukkan situasi arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arah teman-teman. Hanya saja di tempat ini teman-teman juga harus waspada dan berhati-hati dengan penyeberang jalan. Jadi, jangan ngebut. Demikian pantauan kamera CCTV di beberapa titik di Kabupaten Sumedang teman-teman. Semoga video ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi dan situasi arus lalu lintas satu hari setelah lebaran. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.